Ya, pemirsa penetapan dan penegasan batas wilayah desa masih menjadi polemik di Batanghari. Hampir setiap kecamatan, batas desa menjadi pekerjaan rumah yang belum diselesaikan hingga saat ini. Batas wilayah desa sangat penting untuk menjadi penentu batasan suatu wilayah. Kabupaten Batanghari saat ini dari 110 desa belum menyelesaikan batas desa. Melihat kondisi tersebut, di tahun ini pemerintah berupaya akan menyelesaikan batas desa di 15 desa yang ada di kecamatan Muara Bulia. Sebab hal tersebut jika tidak diselesaikan dapat menghambat pembangunan daerah. Akan tetapi, di Kabupaten Batanghari, dari 110 desa, pemerintah Batanghari mengklaim belum ada yang memiliki batas wilayah desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batanghari, Taufik, mengatakan, Pemerintah Kabupaten Batanghari sebelumnya pernah berupaya untuk melakukan pembuatan tapal batas desa, namun belum memiliki titik temu, sehingga secara resmi desa dalam Kabupaten Batanghari belum memiliki batas wilayah. Tapal batas secara resmi adalah sesuatu yang vital. PMD dalam waktu dekat akan membuat tim untuk pembuatan tapal batas desa. Secara keseluruhan belum bisa dapat diselesaikan, namun insya Allah mulai tahun 2023 ini kita berupaya dari tahun ke tahunnya akan kita upayakan minimal. Lalu nanti itu target kita sampai 15 desa yang akan kita selesaikan berkaitan menyangkut masalah batasan tapal desa. Untuk 15 desa yang kita rancangkan pada tahun 2023 ini kita lokuskan menjadikan di Kecamatan Muarabuyian. Begitu juga langkah selanjutnya kita akan menyiapkan tim yang terpadu, yaitu melipatkan PMD, desa, dan dinas terkaitnya. Di tahun 2023 ini pihaknya juga telah menargetkan 15 desa untuk bisa dibuatkan batas desa. Di mana desa-desa tersebut terlebih dahulu yang akan menjadi sasaran yaitu di Kecamatan Muarabuyian. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan.